. Israel, tembakan roket, api membumbung di atas gedung-gedung di kota Gaza. Beberapa ledakan mengguncang jalur Gaza hari ini, kata saksi, ketika pasukan Israel, mengatakan mereka menyerang situs bawah tanah yang digunakan oleh kelompok Palestina Hamas untuk memproduksi roket, utip Reuters. Serangan itu diluncurkan sebagai tanggapan atas roket yang ditembakan dari Gaza ke Israel. Pada Sabtu, 11 Februari 2023, kata militer penjajah Israel, dalam sebuah pernyataan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan satu orang tewas dalam serangan dini hari oleh pasukan penjajah di Nablus di tepi barat utara di mana kekerasan telah meletus selama setahun terakhir. Tentara Zionis, Israel, tidak mengomentari serangan. Namun di Gaza, katanya, mereka menembaki kompleks bawah tanah yang menampung bahan yang digunakan dalam peluncuran roket milik Hamas, menyusul serangan penjajah, slogan-slogan dikumandangkan di daerah dekat perbatasan Gaza, menurut tentara. Tidak ada kematian yang dilaporkan di Gaza atau Israel setelah peluncuran rudal baru-baru ini. Sejak awal tahun 2023, konflik tersebut telah merenggut nyawa 47 orang dewasa dan anak-anak di Palestina, termasuk anggota bersenjata dan warga sipil, menyusul kematian terbaru di Nablus. Sembilan orang, Israel, termasuk tiga anak, dan satu orang Ukraina tewas dalam periode yang sama, menurut perkiraan AFP berdasarkan sumber resmi dari kedua belah pihak. Dalam sebuah langkah yang akan semakin meningkatkan ketegangan, Kabinet Keamanan, Israel, mengumumkan Sabtu malam bahwa mereka akan mengakui sembilan permukiman Yahudi di tepi barat sebagai tanggapan atas serangan mematikan Palestina di Yerusalem, Baitul Magdis, Timur. Organisasi bersenjata Palestina, The Lines Den, sebagian besar berbasis di Nablus dan Jenin, yang menghadapi serangan intensif, Israel, selama setahun terakhir, mengatakan mereka telah menyergap sebuah unit tentara Zionis. Tetapi sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak penjajah, kelompok Hamas yang paling ditakuti, Israel, menguasai Gaza pada tahun 2007, dan telah berperang beberapa kali dengan pasukan penjajah Palestina. Sumber Palestina mengatakan pasukan darat Zionis juga menembaki posisi Hamas di perbatasan hari ini. Sirene terdengar di kota-kota, Israel, dekat perbatasan Gaza, memperingatkan kemungkinan peluncuran roket baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton